Kalau tidak ada, kita masuk ke tibi anak. Tibi pada anak, yang sesuai saya jelaskan kemarin di kelas soal, teman-teman ngapalkan saja dua kotak ini. Jadi, saya banyak-banyak memori. Kalau dia BTA positif, langsung saja tiga. Atau dia mantoknya positif, langsung saja tiga. Cuma ini doang, yang lainnya tidak ada yang tiga. Berikutnya, kalau keluarganya ada BTA positif atau keluarganya batuk-batuk, seperti itu berarti dua. Terus, kalau dia gisi buruk, teman-temannya, BB-TB-nya di bawah 70, BB per U-nya di bawah 60, berarti dua, ya, seperti itu. Sisanya yang gisi kurang, terus itu satu. Demam lama, satu. Batuk kronik, satu. Pembesaran LGB, satu. Terus, pembengkakan tulang atau sendi, satu. Tronsetnya positif, tibi, satu, ya, seperti itu. Jadi, yang diapal, yang dua ini saja. Oke, nah, tadi, untuk penguatan tibi anak, kita harus berdasarkan scoring tadi, teman-teman, ya. Kalau dia 6, lebih dari 6, langsung saja penguatan tibi anak. Tapi, kalau dia sama dengan 6, kita lakukan uji, kita lihat uji tuberkolinnya. Kalau dia positif, terus ada kontak dengan gejala klinis lain, berarti langsung aja, langsung kasih tibi, ya. Tapi, kalau dia uji tuberkolinnya positif, tapi nggak ada gejala lain atau nggak ada kontak, kita pertimbangan dulu bahwa ini infeksi tibi latent, ya, seperti itu. Kalau dia di bawah 6, boleh, kamu ngasih obat tibi, ya. Tapi, dengan pertimbangan dokter, ya. Pertimbangannya apa? Yaitu, pertimbangan dokter untuk mendapatkan terapi tibi pada anak di bawah 6, bila ditemukan skor 5, yang terdiri dari kontak BTA positif, disertai dengan dua gejala klinis lainnya, ya. Jadi, kalau keluarganya ada kontak dengan BTA positif, itu kuncinya, ya. Ada kontak dengan BTA positif, dengan dua gejala klinisnya, teman-teman langsung kasih aja obat tibi, ya. Nggak usah, perlu nunggu skornya sampai nunggu. Jadi, kalau misalnya dia nggak ada kontak dengan gejala tibi, berarti bukan tibi, ya. Seperti itu. Berarti cuma yang skor 1-1-1 tadi, yang positif. Tapi kontaknya dia negatif semua, BTA-nya dia negatif, semua negatif, ya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Nah, dok, kalau KMPPD itu, apa keluar dok berapa miligramnya dok yang OAT? Soalnya kan kita nggak ada OSCE, dok. Februari. Nggak ada OSCE kalian? OSCE nggak ada? Iya. Seriusan? Iya, dok. Udah keluar jadwalnya dok, nggak ada OSCE. OSCE lokal nggak ada? Nggak ada, dok. Di daftar ritualnya, di tentatif kosong. Coba kamu konfirmasi lagi, ya. Soalnya waktu saya kemarin, yang periode setelah saya, yang COVID, itu memang nggak ada OSCE nasional. Tapi OSCE-nya dibuat lokal. Jadi, panitia UKMPD-nya itu minta universitas masing-masing mengadakan OSCE, seperti itu. Coba nanti kamu konfirmasi ulang. Karena memang pengumuman dari UKMPD-nya memang nggak ada jadwal OSCE waktu itu. Tetapi, pempanitiannya minta ada OSCE lokal di setiap universitas, seperti itu, ya. Nanti kamu konfirmasi lagi, tapi kalau misalnya UKMPD, soal MCQ-nya, paling ditanyanya yang berapa KDT ini aja, ya. Miligram-miligram tadi nggak keluar, ya. Jadi, kepatokan tadi, ya. Patokan berat badan tadi. Jadi, berat badannya 58, misalnya. Atau berat badannya 60, seperti berapa KDT yang dikasih 4 tablet, seperti itu, ya. Jadi, kalau UKMPD, paling keluarnya ini, ya. Yang tablet-tablet ini, sama dosi-dosi septomisin ini. Karena ini memang wajib hafal, ya. Karena ini kalian masihnya di poskesmas. Oke, seperti itu. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Yang harusnya tadi, pastikan, ya. Jangan sampai, kalau kemarin itu kasihan, di universitas saya, ya. Kemarin, tiba-tiba dikasih tahu, seperti itu, ya. Jadi, kelabakan semua, seperti itu. Tapi, sekedar kembang ketahuan aja, di tempat universitas lain, kayak gitulah gambarannya, ya. Oke, ada yang ingin tanyakan lagi? Gak ada? Oke, kalau gak ada, Nah, sekarang, profilaksis TB, ya. Profilaksis TB yang tadi, yang ini, yang profilaksis, nih, teman-teman, ya. Nah, infeksi latin TB. Kita lakukan profilaksis, pakai INH, ya. Nah, INH ini, berapa dosisnya kalau anak? Dia 5-10, ya. Ini negatifnya terbaru bagian, selama 6 bulan, ya. Seperti itu. Oh, ya. Setelah ini kelupaan, nih. Semua pasien TB, teman-teman, yang mau itu pada anak, mau itu pada dewasa, harus cek HIV, ya. Jadi, kamu ngecek HIV, anti-HIV pada pasien TB anak, maupun dewasa yang baru terdiagnosis. Tapi, kalau dia sudah pernah dicek, ya, boleh di cek lagi, ya. Karena itu, itu sudah masuk ke programnya, sudah, kalau gak salah. Jadi, semua pasien TB, di cek HIV, seperti itu, ya. Nah, ini cara mudah menjawab soal TB anak, ya. Ini cara mudah saja, ya. Dipakai, ya, kalau kepepet, teman-temannya, kalau kamu benar-benar gak ada waktu, untuk ngitung scoring, ya. Kalau kamu gak ada waktu, ngitung scoring, kalau dia ada gejala, berikan OAT saja, ya. Tapi, kalau dia anaknya cuma lemas-lemas saja, tapi tanpa gejala, berikan profilaksi, seperti itu. Kalau dia anaknya tidak lemah, dan tanpa gejala, berarti observasi saja, ya. Tapi, ini cara cepat saja, teman-teman. Jangan dipakai terus-menerus, seperti itu. Ini dipakai kalau terpaksa saja, ya. Tapi, tetap harus dihitung. Karena ini, kalau misalnya ada yang mempet, skor yang mempet-mempet, yang skornya 6, atau skornya 5, itu gak, biasanya salah. Ini cara-cara jauh cepat, ya. Oke. Ini pedoman TB anak. Kalau pedoman TB anak, ini enak cara ngapalnya, teman-teman, ya. Apalannya 5, ya. Berarti plus 2. Terus ini plus 3. Terus ini plus 4, seperti itu, ya. Terus ini plus 5, seperti itu. Terus ini plus 7, ya. Cuma ngelompat ini saja yang 7. Ini kalau anak, enak cara ngapalnya, ya. 2, 3, 4, 5, 7. Tambah-nambahnya. Terus tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Seperti itu. Jadi, ada yang ingin tanyakan? Oke. Enggak ada. Kalau enggak ada, kita masuk tadi di pedoman profilaksis, ya. Intinya, pedoman profilaksis ini, kalau dia HIV-nya positif, ya. Kalau terus, kalau dia balita yang jadwal jawab, itu cepat tadi, teman-teman, yang balita dia lemah, maupun HIV-nya negatif atau positif, itu tetap dikasih INH profilaksis, ya. Tapi kalau disoal, dia ngomong HIV-nya positif, langsung saja kasih INH profilaksis. Seperti itu saja. Oke. Nah, sekarang gimana, kalau dia HIV-nya positif, seperti itu, gimana cara kita ngasih pengobatan TB-nya, ya, seperti itu. Nah, kalau TB dengan HIV, teman-teman, ya, ARV-nya dikasihnya 2 minggu, teman-teman, ya. 2-8 minggu, enggak, ya. 2 minggu setelah pengobatan TB. Jadi, TB-nya dikasih obat dulu, obat TB dulu, ya, obat TB dulu, selama 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu, baru dia masuk obat anti-HIV-nya, ya. Seperti itu. Oke, nah sekarang efek samping obat-obatan TB, ya. Efek samping ini famvisin, pertama. Yang paling khas adalah urin berwarna merah, ya. Dan jangan lupa, ya ini menurutkan efektivitas KB hormonal, ya. Jadi, kalau misalnya pasiennya perempuan pakai KB hormonal, ingat, terima kasih ini menurutkan efektivitas KB hormonal, ya. Jangan sampai nanti dia kebobolan, terus dia hamil, terus dia konsumsi infafisin, seperti itu, ya. Itu, terus konsumsi obat-obatan TB, lah. Itu nanti jadi masalah lagi, teman-teman, ya. Karena obat-obatan ini, ini belum tentu aman untuk yang si bayinya. Oke, berikutnya, isoniazid. Isoniazid ini, dia jadi rotipati perifer. Jadi, berikan vitamin B6. Inilah kenapa kalau kita berikan KDT ke pasien, teman-teman, kita berikan obat TB ke pasien, kita selalu berikan obat vitamin B komplek juga, ya. Seperti itu. Jadi, sekalian kita kasih vitamin B6. Terus, piracinamide, ini paling hepatotoxic, ya. Kalau etambutol, dia gangguan penglihatan. Jadi, habis minum obat TB, tiba-tiba gangguan penglihatan. Kalau septomisin, berarti dia ototoxic, ya. Oke. Nah, pada prinsipnya, ya. Pada prinsipnya, semua obat TB itu hepatotoxic. Pada prinsipnya, obat TB itu hepatotoxic, ya. Tapi, yang paling hepatotoxic adalah piracinamide. Seperti itu. Nah, inilah muncul, karena efek samit tadi muncul dengan keadaan khusus. Seperti itu, ya. Nah, kalau TB pada kehamilan tadi, OAT diberikan, kecuali septomisin, teman-teman, ya. Seperti itu. Masih untung kalau pasiennya nggak resisten, seperti itu, ya. Eh, kalau tau-taunya pasiennya resisten, ya. Jadi, inilah dilema, ya. Mau kasih septomisin, salah. Nggak dikasih septomisin, ya mau gimana lagi. Seperti itu. Jadi, jangan sampai pasien-pasien yang konsumsi obat KB nggak mau edukasi. Bu, kalau minum obat TB ini, KB-nya nanti agak kurang efektif, ya. Jadi, puasa dulu, Bu, ya. Puasa untuk berhubungan terlebih dahulu. Berikutnya, kalau ibu menyusui, ya. Semua OAT aman pada ibu menyusui, ya. Dan jangan lupa, anak ini scoring TB. Karena akan menyusui ibunya ada kontak ke anaknya, ya. Jadi, berikutnya, TB dengan hepatitis akut, ya. Nah, TB dengan hepatitis akut, nih, dia pengobatan TB-nya ditunda, seperti itu, ya. Jadi, hentikan semua pengobatan TB. Terus, kamu sembuhkan dulu hepatitisnya. Nanti kamu mulai lagi, teman-teman, ya. Kamu mulai lagi dari mana? Dari yang paling nggak hebat. Jadi, kamu mulai dari infafisin, mulai dari isoniazid, mulai dari etan butol, ya. Pirasinamid, dimulainya terakhir, ya. Atau nggak dimulai sama sekali. Jadi, kita mulainya satu-satu. Jadi, kita nggak boleh ngasih yang KDT lagi, teman-teman, ya. Kalau dia ada hepatitis, kita nggak boleh ngasih KDT lagi. Kita harus ngobatnya satu-satu. Kita lihat dia ini toksiknya kena yang mana, ya. Karena pada princiri semua hebatnya toksik. Tapi yang paling hebatnya toksik adalah pirasinamid, seperti itu. Dan jangan lupa, ini bukan kasus ranah kalian lagi, ya. Ini ranahnya sudah ke penyakit paru atau penyakit dalam. Jadi, kalian rujuk, ya, kalau ada hepatitis dengan TB, ya. Lalu, TB dengan meningitis. Nah, ini perlu ditambahkan kortikosteroid, ya, yang saya jelaskan kemarin, ya. Nah, ini ya, TB dengan kalian hati kronik, seperti itu, ya. Kalau dengan kalian hati kronik, ya, memang SGOT-SGBT-nya ada kelainan, seperti itu, ya. Nah, kita ceknya SGOT-SGBT-nya juga, tapi kita matokannya adalah peningkatan tiga kali dari nilainya, dari nilainya normal atau nilain-nilainya dari sebelumnya, seperti itu. Oke, kalau misalnya dia peningkatan tiga kali, TB-nya dihentikan, ya. Kalau dia peningkatan dua kali, TB-nya dilanjutkan dengan piracinamid-nya di stop, ya. Jadi, kita harus kasih obatnya sesatu-satu. Nggak boleh yang KDT lagi. Nah, nanti kalau karena kita kasih obatnya sesatu-satu, kita regimennya jadi RH. S-6-RH, ya, seperti itu. Jadi, kasih septomisin. Si piracinamid-nya diganti septomisin. Kalau TB dengan gagal ginjal, ya, septomisin dan etam botolnya dihindari, ya. Regimennya jadi RH. S-4-RH. Kalau TB dengan DM, dia ini, refund vis ini mengurangi efektivitas sulfonil urea, ya. Jadi, dosis OHO-nya perlu ditingkatkan, ya. Seperti itu. Oke, ada yang ingin tanyakan sebelum kita masuk ke soal? Mohon izin bertanya, dokter. Boleh. Kalau misalkan TB, kita terapi OAT, terus pasiennya hepatitis berak indus, itu kita pakai yang kelainan hati kronik ini atau pakai yang hepatitis akut ini, dokter? Baru muncul apa enggak? Baru muncul setelah kondisi. Baru muncul berarti akut, seperti itu, ya. Kalau yang hepatitis kronik ini, dia sebelumnya sudah ada kelainan. Seperti apa? Seperti cirosis hepatis, seperti itu, ya. Atau hepatitis B, seperti itu. Terusnya namanya kronik atau akut, seperti itu, ya. Tapi kalau dia awalnya masih normal-normal saja, terus ke hepatitis, ya. Berarti namanya hepatitis akut, seperti itu, ya. Kecuali dia memang ada di wayat hepatitis B atau cirosis hepatitis. Ada yang ingin tanyakan lagi sampai sini? Oke, enggak ada. Kalau enggak ada, kita masuk ke contoh soal satu, ya. Apakah regimen fase intensif yang tepat pada pasien ini? Nah, inilah contoh biasanya soal-soal yang nanya dosis obat di GMPD, ya. Pertama, ini. Tuan Peter usia 50 tahun datang ke hepatitis Mastilai, kalau batuk berdahak, karena sering disertai darah setiga minggu yang lalu. Keluaran disertai badan semakin kurus, saat ditimbang berarti 58. Oke, 58, ya. Tiga tahun yang lalu, pasien sudah terdiagnosis obat tuberkulosis. Dan mengkonsumsi obat antituberkulosis selama enam bulan. Dan dinyatakan sembuh, ya. Berarti dia sudah sembuh dulu. Dari hasil pemirsaan sekarang ini, didapatkan tekanan darah sekian, menjunak adinya sekian, menjunak nafasnya sekian, suhunya sekian, BTA-nya positif lagi, ya. Berarti dia dulu sembuh, terus sekarang positif lagi. Berarti ini kasus relapse, teman-teman, ya. Kasus relapse, jadi kategori dua, ya. Harus retomisin semua. Nah, karena dia 58, berarti dia tabletnya adalah yang 4, terus retomisinnya 1000. Seperti itu, ya. Maksimal 1000. Benar, ya. Oke, nah ini contoh soal saja, teman-teman, ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada, kalau nggak ada, kita masuk ke yang kedua, yaitu asma, teman-teman, ya. Oke, jadi asma ini adalah inflamasi kronik gangguan nafasia karena dia hypersensitifitas, karena dia alergi. Karena dia reaksi alergi, berarti ada riwayat atopik, ya. Atau riwayat keluarga asma, riwayat keluarga alergi. Terus ada pemicunya, ya. Bisa infeksi, bisa debu, bisa apapun, lah. Maksudnya ada pemicunya, lah, ya. Dan dia sifatnya reversible, ya. Jadi dia bisa kembali ke normal. Biasanya serangan sesak nafas itu episodik, ya. Dan batu berdalam, murup pada malam hari, dan mengi. Tanda patogenomis adalah sesak nafas dan mengi karena ada pencetus, ya. Jadi kalau sebelumnya dia normal, nih. Sebelumnya dia normal, terus tiba-tiba dia terpapar asap atau dia habis olahraga, terus kamu dengar mengi. Seperti itu, ya. Nah, itu dapat patogenomis untuk aku. Oke. Jadi, fata-fata penyebabnya, dia akan membuat hypersensitifitas, teman-temannya. Terus karena hypersensitifitas, si otot-otot polos itu akan kontraksi, ya. Otot-otot polos itu akan kontraksi, ya. Otot-otot-otot jalan nafas. Dan dia pasti juga akan mensekresikan mukus. Itu yang makin-makin menyempitkan saluran nafasnya, ya. Oke. Dia yang berperan adalah sel TCD4, dan si, apa itu namanya, si selnya adalah sel mas juga, ya. Jadi kalau yang tipe cepat, dia sel mas. Kalau yang tipe lambat, dia sel TCD4. Oke. Nah, diagnosisnya gimana, dok? Kita lakukan spirometri, teman-teman. Tapi spirometri ini saat tidak serangan, ya. Saat tidak akut, gitu. Kita diagnosinya adalah kalau VEP1 atau KVP-nya kalau ada 75% atau VEP1-nya kalau ada 80%-nya, nanti saya ajarin cara bacanya nanti, di belakang aja, nggak apa-apa. Dan dia ada sifat reservisibility, ya. Atau dia kembali ke normal, yaitu perbaikan VEP1 lebih dari 15% secara spontan atau setelah terapi, ya. Ya, dan ini juga bisa untuk menilai gajah serangan nafas. Nah, terus kalau dia ada serangan, gimana, dok? Pasti ada serangan, gimana? Kalau dia pas ada serangan, jangan kamu spirometri, teman-teman, ya. Spirometri itu susah, ya. Dia harus butuh koordinasi pasien. Pak, tarik nafas dalam hembuskan. Tarik nafas lagi dalam hembuskan. Tarik nafas lagi dalam pipanya. Seperti itu, ya. Jadi, ada butuh koordinasi. Nah, kalau orang serangan, kamu suruh kayak gitu, keburu, ngamuk dulu pasiennya, ya. Dia untuk menarik nafas itu susah. Terus kamu suruh menarik nafas dalam, seperti itu, ya. Nah, kalau lagi serangan, kita pakenya ini, ya. peak flow meter, atau arus puncak aspirasi. Nama bahasa Inggrisnya peak flow meter, ya. Itu adalah perbaikan nilai peak flow meter setelah terapi. Jadi, sebelum terapi kita suruh pasiennya tiup, peak flow meter itu kayak alat gitu, ya. Kayak siring besar, seperti itu, ya. Terus ada tempat tiupnya. Nanti disuruh tiup. Nanti ada jalan, nih, si indikatornya, ya. Semakin ke bawah, apa enggak. Kalau dia nanti setelah terapi membaik, berarti dia serangan asma, ya. Berikutnya, klasifikasi sekarang, ya. Nah, klasifikasi ini dibedakan jadi dewasa sama anak-anak, seperti itu, ya. Kita bahas yang dewasa terlebih dahulu. Kalau dewasa, itu dibagi lagi jadi intermittent, persisian ringan, sama persisian sedang, sama persisian berat, ya. Nah, kalau ada kata kuncinya, di soal, ya. Kalau dia intermittent, kata kuncinya adalah bulanan. Jadi, kalau kamu ketemu gejala pasien kambo dua kali sebulan, seperti itu, ya. Jangan-jangan ini intermittent, ya. Seperti itu. Berikutnya, persisian ringan. Ya, gejalanya mingguan, ya. Pasien kambo tiga kali seminggu, seperti itu. Berarti dia persisian ringan, ya. Itu kata kuncinya. Soal pasti disebutin bulanan, mingguan, atau harian, ya. Kalau persisian sedang, dia harian, ya. Dia setiap hari. Kalau persisian berat, dia continue, ya. Gejalanya terus-menerus, seperti itu, ya. Nggak berhenti-berhenti. Nah, berikutnya, saya mau masuk ke yang anak-anak terlebih dahulu, ya. Nah, pada anak-anak, dia sama, intermittent ringan, sedang berat, tapi dia si definisinya beda, seperti itu, ya. Kalau anak-anak, intermittent, dia hitungannya tahunan, teman-teman, ya. Seperti itu. Kalau persisian ringan, dia hitungannya bulanan, ya. Kalau sedang, dia hitungannya mingguan. Kalau dia persisian berat, dia hampir tiap hari, ya. Oke. Coba kamu bandingkan dengan yang dewasa tadi. Kalau dewasa, dia bulanan, seperti itu, ya. Yang intermittent. Kalau anak, yang bulanan tadi turun ke persisian ringan, ya. Jadi, kalau pada anak ini, tinggal kamu turunkan saat-saat yang punya dewasa tadi. Yang awalnya dewasa itu intermittent bulanan, berarti pada anak yang bulanan itu punya persisian ringan. Nanti ketambahan tahun di atasnya, ya. Berarti dari bulan ke tahun, seperti itu, ya. Gitu aja cara membedakannya. Oke. Berikutnya, kapan dikatakan asma ini terkontrol apa enggak, ya. Ini penting. Kenapa? Karena ini jadi sekarang ini jadi satu poin untuk vaksin, teman-teman, ya. Kalau yang boleh divaksin, ada yang well-controlled ini, ya. Ini boleh divaksin. Kapan dikatakan terkontrol apa enggak? Harus dijawab empat pertanyaan ini, ya. Ada nggak gejala saat siang hari selama lebih dari dua kali seminggu, ya? Oh, enggak ada. Ada nggak terbangun malam hari karena sesak nafas? Oh, enggak ada. Ada nggak, butuh nggak reliver selama dua kali seminggu, ya. Maka nggak relivernya selama dua kali seminggu, ya. Oh, enggak maka, seperti itu. Terus kalau pas kambuh, ada nggak terganggunya kegiatan sosial, ya, seperti itu. Jadi, misalnya pas kambuh, ibunya harus, atau anaknya harus isi rasa sejenak, baru dia bisa kembali aktivitas. Oh, ada, seperti itu, ya. Oh, cuma satu, berarti. Nah, kalau cuma satu, berarti dia parsiali kontrol, ya, satu atau dua. Kalau uncontrol, berarti dia tiga sampai empat. Oke, kalau diambil kontrol, berarti dia tidak ada semua, ya. Berikutnya, derajat serangan asma, ya. Jadi, ada derajat asma, klasifikasi derajat asmanya, sama derajat serangannya, ya. Jadi, ada dua klasifikasinya. Derajat serangan ini, apalagi kata kuncinya. Kalau dia ringan, posisinya dapat tidur terlentang. Bicaranya masih bisa lancar, ya. Mesti bisa satu kalimat, ya. Terus, kalau dia sedang, dia posisinya lebih enak duduk. Bicaranya hanya beberapa kata, terus frekuensi nafasnya 20-30 kali per menit, terus dia ada mengi, menginya di akhir ekspirasi, ya. Kalau dia berat, dia cuma bisa duduk membungkuk, ya. Jadi, posisinya seperti ini, ya. Jadi, dia menyilangin tangannya, terus dia duduknya membungkuk ke depan, seperti itu. Itu adalah posisi yang nyaman untuk orang asma. Nah, frekuensi nafasnya pasti lebih dari 30 menit, ya. Dia pasti mengap-engap, gitu. Berikutnya, menginya ada saat inspirasi dan ekspirasi. Kalau dia ada sudah mulai gangguan ancaman nafas, teman-teman, ya. Sudah mulai ancaman nafas, dia sudah mulai berhadi kardi, sudah ada kelalahan otot, sudah ada saran cc, jadi dia tidak nafas. Atau dia sudah penurunan kesadaran. Hati-hati, ya. Kalau sudah mulai penurunan kesadaran, makin pingsan, dia ancaman gagal nafas. Oke, ada yang ingin tanyakan saya disini? Oke, nggak ada. Nah, kalau nggak ada, sekarang pernah terlaksanakan serangan asma di rumah sakit, teman-teman, ya. Jadi, kita bedakan, ringan, sedang, berat, atau mengancam jiwa. Kalau dia ringan, sedang, berat, kita kasih oksigen asalkanur disertai dengan inhalasi beta-2 agonis nebulasi, teman-teman, ya. Pakai ventolin, seperti itu. Ventolin yang nebu, ya. Dok, gimana cara ngasih oksigen sama ventolinnya, ya, seperti itu. Kalau kayak gini, teman-teman, ada dua cara, teman-teman, ya. Kalau teman-teman bisa sambungin langsung si, apa itu namanya, si max-nya itu ke oksigen sentral, itu bisa, teman-teman, ya. Karena yang penting itu adalah max nebunya. Max nebunya itulah yang bikin dia jadi uap, ya. bukan aliran udaranya, bukan. Yang penting aliran udaranya ada, seperti itu. Tapi kalau dia pakai kompresor yang banyak di pasaran itu, yang harganya 200 ribuan itu, oke. Kan max nebunya itu, dia ada lubangnya, seperti itu, ya. Jadi si, si, apa itu, selang oksigennya, kamu lepaskan dari, dari apa itu namanya, dari max-nya. Saya gambarin, saya agak bingung, ya. Ini anggaplah max nebunya, ya. Di sini kan ada lubang dua, nih. Seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya dia pakai kompresor, teman-teman, ya. Kamu selang dari oksigen sentral, kamu lepaskan dari max-nya, ya. Terus jadi dia cuma selang kayak gini aja. Kamu masukin aja ke sini. Seperti itu, ya. Selesai. Jadi dapet oksigen juga, terus dia dapet obat juga, ya. Seperti itu. Terus kamu, evaluasi setiap 20 menit, ke satu jam, teman-teman, ya. Dia membaik apa enggak, ya. Seperti itu. Kalau misalnya dia enggak membaik, kamu bisa ngasih obat-obatan kortikosteroid, nih, ya. Oke, sekarang gimana kalau dia serangan asma mengancan jiwa, atau sudah dikasih kortikosteroid, enggak mempan, dok. Seperti itu, ya. Kalau misalnya enggak mempan, kamu lanjut aja ke ICU, teman-teman, ya. Dirawat di ICU. Nah, jangan lupa setelah kamu ngasih si pengembatan ini, teman-teman, ya, pengembatan awal. Kamu jangan suruh pulang pasiennya. Kamu observasi terlebih dahulu selama satu jam. Kalau dia respon yang baik, kamu pulangkan saja dengan bekal inhalasi beta-2 agonis. Tapi kalau dia respon tidak sempurna, tapi sudah membaik, lah, istilahnya. Jadi, tapi enggak sempurna, nih. Masih ada menginya, seperti itu, ya. Kamu rawat di RS, ya. Tetap kasih inhalasi beta-2 agonis, ya, tiap 6 jam. Dan anti-coliner. Bisa ditambah arti-coliner juga, ya. Atau yang pulmikort itu. Jangan lupa kasih kortikosteroid. Kalau dia ada perbaikan, pulangkan, ya. Kalau enggak ada perbaikan atau makin memburuk, langsung masuk ke ICU, ya. Seperti itu. Oke, ada yang ingin tanyakan serangan asma di rumah sakit? Oke, sekarang perantakan serangan asma di rumah. Misalnya, kamu kerjanya di daerah banget, teman-teman. Di daerah banget, puskesmasnya, nebunya rusak, seperti itu, ya. Nebunya puskesmasnya rusak atau maksnya enggak ada, seperti itu, ya. Kamu enggak mau, kamu pakai tata-tata sana ini, ya. Pertama, terapi awalnya, tetap inhalasi, ya. Kalau misalnya enggak ada nebu, kamu pakai yang semprotan itu, ya. Oke, responnya yang membaik, berarti kita bekali saja, teman-teman, ya. Kita bekali saja, lanjutkan beta agonisnya setiap 3-4 jam, ya, seperti itu. Kalau misalnya responnya buruk, teman-teman, ya. Mau enggak mau, harus segera ke IGD, ya. Nah, tapi ingat baik-baik, teman-teman, ya. Yang bikin dia jadi nebu itu bukan kompresornya, teman-teman, ya. Tapi maks nebunya. Jadi, selama maks nebunya masih ada, terus ada tabung oksigen, itu masih bisa dipakai, ya. Seperti itu. Kamu colokkan saja maks nebunya ke tabung oksigen, terus kamu kasih yang paling penuh, ya, seperti itu. Karena pada prinsipnya yang bikin dia jadi inhalasi itu adalah si maksnya itu. Dan jangan disertai tekanan udara, seperti itu, ya. Jadi kalau kompresor itu dia ngasih tekanan udara ke maksnya, kalau kamu pakai tabung oksigen, kamu putar full, seperti itu, ya. Biar dia ngasih tekanan udara, seperti itu. Oke, ada yang ingin tanyakan sampai sini? Ya, karena biasa lah, ya. Di Indonesia, kalau puskesmas di daerah-daerah seperti itu, biasanya maksnya ada, nebunya ada, ventolinnya habis. Atau ventolinnya ada, nebunya ada, oksigennya yang kosong. Seperti itu, ya. Oke, berikutnya, ini sudah dijelaskan. Oke, kita masuk ke ke checkpoint 2, ya. Tentu soal-tentu soal. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Oke, nggak ada, ya. Kalau nggak ada, ya, kita masuk ke tata alasan nafara wakologi awal untuk pasien ini. Di atas adalah, oke, Nonarisil Garner usia 18 tahun datang ke IGD dengan gelas nafas sejak 1 jam yang lalu. Saya sudah diderita sejak 5 tahun yang lalu. Saya timbul bila sedang flu dan terkena asap rokok serta udara dingin, ya. Karena pemeriksaan pasien bisa mengucapkan beberapa kata. Pasien posisinya duduk, PD-nya 110 per 70, dunia nanti sekian, frekuensi nafasnya sekian, suha api bris. Pada pemeriksaan akutasi terdengar mengisar ekspirasi, ya. Oke, berarti dia serangan asma mengucapkan beberapa kata berarti yang sedang, ya. Seperti itu. Nah, tata alasan pertama adalah, oke, ya. Ini langsung saja inhalasi agonis beta 2 kerja singkat, ya. Oke, ya. Sebelum masuk ke soal materi berikutnya, ini kita masih pakai inhalasi beta 2 agonis kerja singkat, ya, yang asma di rumah ini. Yang ini. Oke, tapi sebenarnya kenyataannya sekarang, teman-teman, ya. Pemberian ventolin atau salbut tamar kerja singkat yang beta 2 agonis kerja singkat itu, itu sebenarnya sekarang sudah dikurangi lagi, ya. Karena menurut guideline-nya itu sekarang sudah diganti ke pemberian steroid yang kerja singkat, ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kamu nanti ingat di rumah di praktek sehari-hari, teman-teman, ya. Di praktek sehari-hari, kamu, kalau di kota kamu ada beta 2 agonis, ada steroid yang kerja singkat, teman-teman, ya. Contoh mereknya itu Simicor, seperti ini. Contoh mereknya Simicor. Simicor itu bisa dipakai sebagai controller sama reliever, teman-teman, ya. Seperti itu. Jadi, beta 2 agonis ini sekarang sudah mulai ditinggalkan, ya. Kalau di kota-kota besar, takutnya apa? Takutnya pasiennya jadi membutuhkan dosis lebih banyak lagi, seperti itu, ya. Inilah yang menjelaskan kenapa pasien dinebu kok nggak sembuh-sembuh, seperti itu, ya. Karena siapa tahu nanti dia selama ini di rumahnya semprot-semprot terus sembarangannya, seperti itu. Jadi, mendingan kita kasihnya steroid yang kerja singkat, yang Simicor tadi. Jadi, Simicor itu bisa kerja singkat, bisa kerja lama juga, ya. Seperti itu. Dia ada di tengah-tengah. Jadi, mendingan kita kasih itu, ya, daripada kita kasih ke yang beta 2 agonis kerja singkat ini. Ya, ada yang ingin tanyakan saya di sini. Yang nggak ada, kalau nggak ada, kita next ke soal, eh, ke...